Di video kali ini kita akan merangkum nama 10 keeper termahal di Asia Tenggara tahun 2022 sampai tahun 2023, siapa jagoan Anda? Tonton terus videonya. 10. Nguyen Phan Thoan. Nguyen Phan Thoan, lahir tanggal 26 November 1999, adalah pemain sepak bola profesional Vietnam yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Haipong Di V. Ligue 1 dan tim nasional sepak bola Vietnam, Nguyen Phan Thoan digaji senilai 3,04 miliar. 9. Syahrul Trisna. Syahrul Trisna Fadila adalah seorang militer berpangkat sersan 2 dan pemain sepak bola profesional asal Indonesia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Liga 1 Klub Persikabo 1973. 173. Syahrul memulai belajar sepak bola di sekolah sepak bola AMTRI yang ada di kampungnya, Beran, Tridadi, Sleman, Syahrul Trisna sudah bermain 3 kali bersama klubnya, ia juga dapat upah sebesar 3,04 miliar. 8. Hernando Ari. Hernando Ari Sutaryadi merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai keeper untuk Persebaya Surabaya dan tim nasional U19 Indonesia, I sudah tampil 19 kali bersama Persebaya, keeper andalan Bajul Ijo itu mendapat gaji 3,04 miliar. 7. Kampol Patomak Kakul. Kampol Patomak Kakul adalah pemain sepak bola profesional Thailand yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Klub Liga 1 Thailand Ratchaburi Mitterpol dan tim nasional Thailand, ia menjadi keeper andalan di klubnya sehingga digaji sangat besar yakni 3,48 miliar. 6. Kawin Tamsa Chanan. Kawin Tamsa Chanan adalah pemain Thailand yang bermain untuk Muang Tong United sebagai keeper. Ia telah mewakili negaranya di U23 dan tingkat utama masing-masing, ia juga digaji sebesar 3,48 miliar. 5. Dang Van Lem. Dang Van Lem adalah pemain sepak bola profesional Vietnam yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Klub Felix 1 Topenlen Bintin dan tim nasional sepak bola Vietnam, pemain berusia 29 tahun itu digaji 3,48 miliar. 4. Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza Hansen adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk Klub Liga Super Malaysia Kuala Lumpur City dan tim nasional Filipina, ia sudah dipercaya tampil 18 kali bersama klubnya, ia juga digaji 3,91 miliar. 3. Muhammad Riyandi. Ini sudah ketiga kalinya dari tim nasional Indonesia, dia adalah salah satu keeper masa depan Indonesia. Di usia 22 tahun, Riyandi sudah terpanggil memperkuat tim nasional Indonesia di kelompok usia hingga senior. Musim lalu, nilai pasarnya masih 3,48 miliar rupiah. Tapi tahun ini naik menjadi 4,35 miliar rupiah. 2. Nadeo Argawinata. Lagi-lagi dari tim nasional Indonesia. Nilai pasar keeper Bali United ini sama dengan seniornya di tim nasional Indonesia, Andritani Ardiyasa. Yakni 5,21 miliar rupiah. Tahun ini nilai pasar Nadeo meningkat. Karena musim lalu, nilainya 4,78 miliar rupiah. Itu tak lepas dari kinerja keeper 25 tahun asal kediri tersebut bersama Bali United dan tim nasional Indonesia. Musim ini, Nadeo punya penampilan tak terlalu banyak di Liga 1. Dia bermain 17 kali dan kemasukan 10 gol. Tapi Nadeo berhasil mencatatkan 10 kali klinsip. Itu kuncinya. Jadi, hanya dalam 7 pertandingan gawangnya di jebol pemain lawan. 1. Neil Eterich. Neil Leonard Dula Eterich adalah seorang pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Cardiff City dan Filipina. Ia mendapat faji 17,38 miliar hingga dapat gelar keeper termahal di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!